Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satunya kegiatan santri di areal perkebunan kelapa sawit Di samping itu ada juga kegiatan yang lainnya Pondok pesantren Nurul Amin Yang merupakan wadah tujuan bagi santri Memiliki kondisi yang berbeda dari satu sisi pembelajaran Yang diterapkan oleh sebuah pondok pesantren pada umumnya Pondok pesantren merupakan wadah pendidikan Yang menjadi sujian pembelajaran yang bersifat kritis di era modern Pondok pesantren saat ini Telah menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun dari masyarakat kita Khususnya umat islam dengan menjadikan sebuah lembaga pendidikan Seperti pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu bagi generasi muda islam Untuk lebih produktif dalam disiplin ilmu agama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pondok pesantren yang didirikan pada tahun 2007 ini Mendedikasikan fungsinya sebagai suatu tujuan miliar Untuk menentuk ilmu agama Khususnya bagi generasi muda islam yang merupakan perintah wadah bagi sebuah muslim Assalamualaikum Pak Kiai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Sebenarnya banyak kegiatan ya hari ini di pondok pesantren ini? Alhamdulillah selalu dan selalu malam jauh Alhamdulillah kita boleh bincang-bincang ya Pak Kiai ya? Boleh boleh Pak Kiai tadi saya sudah melihat sekilas bangunan pondok pesantren ini Sejak kapan ya Pak Kiai pondok pesantren ini didirikan? Jadi pondok pesantren ini didirikan adalah sejak tahun 2007 Nah jadi asal mulanya penuh pesantren ini Sistemnya sistem pengajian-pengajian biasa Seperti masyarakat ada medias ta'alim Nah melihat perkembangan tuntutan dari masyarakat Ingin supaya ada secara lebih terpukus lah Pendidikan kepada anak-anak juga Yang ingin menimbulkan pengetahuan Lalu kami berpikir bagaimana supaya Di lingkungan khusus di harapan baru ini Bisa berdiri pondok pesantren Dan itu juga memang ada pada niat seperti itu Tokoh-tokoh yang ada di harapan baru ini Sehingga kami berpikir Bahwa memang serayaknya sudah sepatutnya Untuk membangun pondok pesantren Supaya dengan demikian kehidupan di dalam permasyarakat Khususnya anak-anak dalam rangka pergaulan-pergaulan itu Bisa teratasi hal-hal yang tidak baik Bisa terarah kepada yang positif Dan sehingga kami berupaya membangun pondok pesantren Dengan di pondok pesantren itu bisa Anak itu setiap hari dalam 24 jam Selalu dalam pantauan kita Karena santri tidak boleh pulang ke rumah Kecuali ada keperluan Misalnya ada keluarga yang meninggal dunia Terus ada cara perkawinan Atau atas kesemian Tanpa itu santri tidak boleh pulang pergi ke rumah Tapi harus tetap berada di pondok pesantren ini 24 jam dalam pengawasan kita Baik malam ataupun siang Mereka selalu kita berikan arahan Samping belajar-belajar di siang hari Malam pun selalu kita berikan arahan tuntunan Dengan landasan kebaikan dan kebenaran Serta menjadi sebuah tuntutan yang wajib Maka keberadaan pondok pesantren Menjadi sebuah keharusan pada sebuah elemen masyarakat Islam Yang menginginkan generasi muda Islam terbentuk dengan sempurna Memang setiap sesuatu kebaikan itu tidak mulus Dan itu memang sudah sejarah membuktikan Sesuatu yang baik itu banyak tantangan, hambatan, dan rintangan Tapi tantangan, rintangan, dan hambatan Untuk mencapai sesuatu kebaikan Seperti pondok pesantren ini Itu bukan membuat kita surut Di dalam menjalankan pisi dan misi Untuk membungun sebuah lembaga pendidikan untuk pesantren Tapi itu sebagai campuk bagi kita Karena kami ingat dulu bahwa Yang penting kamu, kata guru saya Berbuatlah yang baik Pasti Tuhan, pasti Allah itu akan menunjukkan Hasil dari perbuatan niat yang baik Jadi saya yakin bahwa Kalau kita niat yang baik Pasti Tuhan akan menolong Karena Tuhan sudah berjanji Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong Saya dengar demikian Saya terinspirasi Sehingga pelan-pelan saya Mengumpulkan dana melalui Majelis-majelis alim yang sering saya isi Yang sering saya asuh Untuk menggalang dana Berupa membagi amplop Sehingga sedikit-sedikit Tahun ke tahun Semakin pelan-pelan saya membangun Alhamdulillah bisa membangun Bisa beli tanah Alhamdulillah tanahnya semua adalah beli Tidak ada wakaf dari siapapun Semuanya berbeli Kemudian membangun asramanya Tempat belajarnya juga Adalah sedikit-sedikit Nah setelah sudah terlihat Penduknya mulai berdiri Nah ada juga perhatian dari pemerintah Sehingga kadang ada Dari pemerintah kota Memberikan bantuan Juga dari pemerintah provinsi Ada memberikan bantuan Sehingga Alhamdulillah seperti ini Terima kasih telah menonton! Bagaimana sistem pendidikan di pondok pesantren ini Apakah juga mengajarkan pendidikan umum Atau hanya fokus di pendidikan pesantren saja Mengenai sistem pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren Nur Amin ini Dulu awal mulanya Ini adalah murni sistem pendidikan pondok pesantren Artinya tidak ada pelajaran pengetahuan umum Yang tidak ada semata-mata adalah belajar tentang Ilmu fikih, tauhid, tasawuf Seperti tafsir, Al-Quran, hadis Hanya adalah mengacu kepada Bahasa orang sekarang itu Kitab-kitab standar kitab kuning namanya Kitab-kitab plastik Nah jadi itu Murni tidak ada pengetahuan umum Jadi namun setelah kami menjalani beberapa tahun Melihat situasi dan perkembangan masyarakat Dan kemajuan zaman Maka sepertinya tidak bisa dilepas Antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum Itu harus dikawinkan Jadi terpikirlah kami bagaimana Supaya di dalam pondok pesantren ini Ada juga santri mengecap pendidikan umum Nah maka dengan demikian kami berpikir Dan bermusawarah dengan guru-guru yang lain Bagaimana caranya supaya bisa di pondok ini Bisa diterapkan juga ada pendidikan pengetahuan umum Nah sehingga kami berupaya Untuk mendatangi kantor kementerian agama Untuk konsultasi lah Bagaimana supaya pondok ini bisa Mengadopsi pengetahuan agama Sehingga diberikan lah jalan Oleh kementerian agama Bahwa Kementerian agama itu ada namanya Sebenarnya wajar dikdas Nah disitu Dalam wajar dikdas itu dimuat Berupa matematika Bahasa Inggris Apalagi fisika Dan pengetahuan umum ada Kalau tidak salah Ada enam pengetahuan umum Yang dimuat Di dalam wajar dikdas itu Nah sehingga Dengan demikian Nah ini kayaknya sangat cocok Karena Kenapa? Karena mereka mengatakan Kata kementerian agama Bahwa Kalau wajar dikdas ini Tidak terikat Waktunya kapan Belajarnya Tidak harus pagi Tidak harus siang Bahkan malam pun boleh Sore-sore pun Artinya sambil nyantai lah Kenapa? Karena santris semuanya Berada di dalam asrama Dalam lingkungan penuh pesantin Yang tidak riput untuk mengumpulkan Pondok pesantren Nurul Amin Yang menjadi sebuah wadah Yang menaungi Anak didik santri Dengan kondisi Kesederhanaan sebuah Lembaga pendidikan Islam Tidak menurutkan Telaksananya Sebuah proses belajar Mengajar di dalamnya Para santri didik secara baik Dan benar Menurut ajaran Islam Sehingga ilmu Serta pengetahuan Yang diajarkan Dapat menjadi sebuah pedoman Di era modern saat ini Sampai jumpa di dalamnya selamat menikmati yang selalu isi komah, amanah pada tugas yang disandangnya menjadi sebuah pengabdian yang menyuntut kesabaran serta kontinitas di dalam wadah sebuah lembaga pendidikan Islam dimana keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat Islam pada khususnya selamat menikmati mengapa nih Pak Kiai Pondok Pesantrin ini dinamakan dengan nama Nurul Amin? jadi Pondok ini kami beri nama Pondok Pesantrin Nurul Amin itu ada dua hal yang pertama adalah saya dulu pernah nyantri namanya di Pondok Pesantrin Ibu Nurul Amin di Kalimantan Selatan di daerah pemangkih namanya Pondok Pesantrin Ibu Nurul Amin nah karena saya berasal dari alumni saya supaya saya ingat juga dengan guru-guru saya ingat dengan mustagia dengan Pondok Pesantrin yang dimana disitu adalah mencitak diri saya punya sedikit pengetahuan nah sehingga dengan demikian berarti ini adalah percikan Nur atau cahaya dari Ibu Nurul Amin maka dirinya nama Nurul Amin Nur artinya cahaya Al-Amin dimana beliau ada dari Begala Al-Amin orang yang jujur bisa dipercaya nah dengan itu juga kami menambah terinfirasi berarti ini adalah saya lebih patut lebih cucuk untuk juga lebih meyakinkan memang yang paling patut adalah Nurul Amin kenapa? karena dengan harapan bahwa santri-santri yang belajar atau memunduk di Santrin ini ada percikan sinar daripada Rasulullah berupa ilmu pengetahuan oh iya bisa diceritakan enggak bagaimana awal mulanya Ardi bisa masuk di Pondok Pesantrin ini? iya terlihat sih ya tetap sempurna awal mulanya saya masuk di sini semuanya dari salah satu pesantren di Samorinda juga